Intro Laka lantas kembali terjadi di perlintasan kereta api tak berpalang pintu di desa bungur kejamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecelakaan antara kereta api berantas dengan pick up Terry dengan nomor polisi AG1989 YZ warna hitam. Menurut Ibda Sugino, Kanit Laka Polres Nganjuk mengatakan, pick up yang berjalan dari arah selatan ke utara menyeberang perlintasan tanpa palang pintu di desa bungur kejamatan Sukomoro. Bersamaan dari arah barat melintas kereta api berantas CC 2018320 jurusan Blitar Pasar Senen, Jakarta. Diduga supir pick up kurang hati-hati sehingga terjadi laka tersebut. Supir pick up Andi Prastio, 40 tahun warga Gura Kediri, meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Petugas yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi kurban dan dikirim ke kamar jenazah RSUD Nganjuk. Sementara kendaraan yang terseret masih dalam proses evakuasi dari pihak petugas kereta api dan unit laka lantas Polres Nganjuk. Kelebih jam 02.00, jadi kereta api berantas yang berjalan dari arah barat menuju ke arah Surabaya. Setelah sampai di TKP, disimpang perlintasan kereta api bungur sini yang tanpa palang kereta api, tiba-tiba ada pick up yang si kendaraan saudara Andi melintas mungkin kurang memperhatikan rambu-rambu atau cuaca malam. Saat sepi dia terseret, tertabrak, terseret sampai kurang lebih 500 meter. Korban meninggal dunia, saat itu juga ada laporan kami langsung melakukan untuk pola TKP serta evakuasi korban. Serta api jenis apa? Berantas. Kondisi kendaraan saat ini? Saat ini kondisi kendaraan masih kita evakuasi, nanti kita pakai ini, apa itu? Lorry yang nanti kita bawa ke sana, karena tadi malam kita sudah berupaya untuk membawa kendaraan ini, namun kurang memungkinkan untuk dibawa, kita harus minta bantuan dari PTKI. Sementara itu, polisi menghimbau kepada masyarakat agar hati-hati setiap akan berlintas di perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu. Dari Ngajuk, Aryadi Suandito, Garda TV Dari Ngajuk, Aryadi Suandito, Terima kasih.